Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Nah, di video kali ini aku pengen ngasih tau atau pengen ngebahas tentang gimana sih kehidupan di Norwegia karena Coronavirus sendiri gitu Tapi sebelumnya aku mau ngasih disclaimer, kalau misalkan seperti yang kalian tau berita tentang Coronavirus itu cepet banget update-nya Jadi tolong diingat kalau misalkan ini videonya direkam pada tanggal 15 Maret 2020 Jadi mungkin setelah kalian nonton ini akan ada berita terbaru terupdate lainnya, jadi silahkan dicek-cek lagi gitu Oke? Nah, aku juga mau ngasih tau kalau misalkan semua material yang akan aku omongin di video ini Itu rata-rata diambil dari situs World Health Organization atau WHO Jadi aku sedikit disclaimer lagi, aku ini bukan ahli kesehatan Jadi ini bener-bener rekomendasi atau bener-bener pengertian yang aku pahamin tentang Coronavirus itu sendiri gitu Jadi Coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia gitu Pada manusia, virus Corona ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa sampai yang lebih mematikan seperti SARS atau MERS gitu Nah, penyakit terbaru dari Coronavirus yang kita dengar saat ini yaitu COVID-19 Dimana COI itu berasal dari Corona, V itu virus, D itu disease, 19 itu karena penyakit ini ditemukan pada tahun 2019 Tepatnya Desember 2019 di kota Wuhan, China gitu Gejala dari COVID-19 ini ada berbagai macam yaitu ada panas, kemudian lelah, batu kering, kemudian beberapa pasien juga mengalami radang tenggorokan, kemudian juga diare, dan masih banyak lainnya gitu Banyak banget teori yang berkembang di luar sana tentang asal-muasalnya si Coronavirus ini sendiri Kalau misalkan yang percaya konspirasi teori, ada spekulasi yang bilang kalau misalkan ternyata virus ini tuh sengaja didesain oleh Chinese government atau suatu perusahaan di China Dan ternyata somehow kabur dari labnya itu sendiri Terus juga ada yang bilang kalau misalkan virus ini tuh berasal dari kelelawar Dan ternyata orang-orang China itu suka makan kelelawar Jadi dari situlah mereka terkontaminasi virus ini Cuma sejauh ini yang aku baca teori tentang kelelawar itu Itu tuh belum 100% benar, belum 100% terbukti Cuma emang ilmuwan-ilmuwan yang sedang meneliti Coronavirus ini Menemukan kode genetik dari Coronavirus dan menghubungkannya dengan kelelawar gitu Jadi mereka menemukan kesamaan kode genetik gitu Nah jadi kalau misalkan benar pun menurut mereka virus ini tuh menyebar dari kelelawar ke binatang lain yang dikonsumsi oleh manusia gitu Nah penyebaran virus Corona itu nggak cuma dari binatang ke manusia, tapi juga dari manusia ke manusia Kita bisa dapet virus Corona dari orang yang emang sudah mempunyai atau sudah menderita COVID-19 gitu Penyakit ini menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet yang tersebar lewat udara gitu Droplet sendiri adalah partikel kecil yang keluar dari mulut kita setiap kita bersin atau batuk Bahkan saat kita ngomong seperti ini pun itu banyak droplet yang keluar dari mulut kita gitu Nah jadi kalau misalkan kita menghirup droplet dari orang yang sudah menderita penyakit COVID-19 ini Kita pun bisa tertular dengan penyakit yang sama gitu Nah makanya penting banget jarak antara kita dengan orang lain Terutama apalagi orang yang lagi menderita penyakit COVID-19 Itu tuh jaraknya 1 meter gitu Nah penyebaran Corona virus ini pun nggak cuma karena kontak antara manusia dan manusia Jadi kalau misalkan kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh COVID-19 Itu kita juga bisa menderita COVID-19 ini Nah ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk melindungi diri kita dari COVID-19 ini Yang pertama itu selalu jaga kebersihan kita Jadi kalau misalkan kita dari luar dari manapun itu Selalu usahain cuci tangan dulu pakai sabun dengan air Atau dengan alkohol based hand gel Jadi kayak antis atau detol dan lain sebagainya Jadi itu bisa membunuh kuman dan virus si Corona ini gitu Dan kalau misalkan kalian tahu kalian belum cuci tangan Kalau misalkan kalian tahu keadaan tangan ini penuh dengan virus kuman dan bakteri itu Jangan pernah nyentuh mulut, hidung, atau mata Karena dari sana virus itu bisa masuk ke tubuh kita dan menyebabkan kita sakit gitu Nah terus yang kedua usahain kalau misalkan kalian batuk atau kalian bersin Itu selalu pakai tisu gitu Nah tapi kalau misalkan kalian nggak ada akses ke tisu Kalian bisa banget ngelakuin posisi kayak gini Kalau lagi batuk atau bersin Jadi hidung dan mulutnya itu ditutupi oleh siku kalian yang lagi dibengkokin gini Kayak gini Jadi droplet yang keluar dari batuk dan bersin itu nggak menyebar kemana-mana Terus selanjutnya kalau misalkan kalian udah ngerasa sakit atau nggak enak badan Itu udah diem aja di rumah gitu Kalau misalkan kalian ngerasa kalian panas, batuk, terus kemudian susah nafas Silahkan kontak pusat kesehatan yang ada di kota-kota kalian gitu Jadi jangan langsung datang ke rumah sakitnya Mending kalian kontak aja Karena kalau misalkan kalian datang ke rumah sakit Resikonya lebih tinggi untuk menyebaran si Corona virus ini gitu Nah selanjutnya kalian juga harus lalu update tentang berita terbaru dari si COVID-19 ini gitu Nah selanjutnya itu tentang masker Jadi ada beberapa kontroversi yang bilang apakah kita perlu pakai masker atau nggak gitu Nah tadi aku udah cek websitenya WHO lagi Dan mereka masih menginfokan yang sama Kalau misalkan kita tuh harus lebih bijak lagi dalam menggunakan masker gitu Kalau misalkan kita ngerasa batuk, pilek, atau susah bernafas Itu udah otomatis kita harus pakai masker Cuman kalau misalkan kita lagi sehat Kita nggak ngerasa batuk, pilek, atau susah nafas Itu kita nggak perlu pakai masker gitu Tapi ada pengecualian untuk orang-orang yang lagi sehat Kalau misalkan orang yang lagi sehat Lagi berada di satu ruangan dengan orang yang menderita penyakit COVID-19 Atau mungkin menderita penyakit COVID-19 Itu mereka udah harus dan wajib pakai masker gitu Nah pakai masker sendiri aja Itu tuh nggak menjamin kalau misalkan kita Akan terproteksi dari si COVID-19 ini Jadi pemakaian masker itu harus dibarengi dengan kebersihan tangan yang bener Dan kalau misalkan kalian emang memutuskan untuk memakai masker Kalian tuh harus tahu gimana cara yang baik, yang benar untuk memakai masker Dan gimana cara yang bener untuk buang masker itu sendiri gitu Nanti aku kasih linknya di bawah sini Di situ ada video dari WHO Mereka ngejelasin gimana cara yang baik dan benar dalam memakai masker dan membuang masker gitu Nah jadi di Norwegia sendiri itu sudah ada 1.052 kasus yang menderita COVID-19 Dan sudah ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia Dan Perdana Menterinya pun sudah mengumumkan bahwa Norwegia itu akan ditutup Atau Norwegia itu lockdown Nah jadi sekolah-sekolah itu sudah ditutup mulai dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 26 Maret Sejauh ini sih cuma 2 minggu itu aja Entah itu akan di-extend lagi, kita juga belum tahu gitu Nah yang ditutup ini tuh mulai dari TK, mulai dari playgroup bahkan TK, SD, SMP, SMA, dan universitas Jadi benar-benar nggak ada aktivitas fisik di sekolah gitu Cuma ada belajar online Nah nggak cuma sekolah-sekolah yang tutup selama 2 minggu Tempat-tempat kerja pun juga udah diliburin gitu Jadi semua pegawai udah disarankan untuk meeting online Atau kerja di rumah aja gitu Nah juga mulai hari Senin, tanggal 16 Maret besok Semua perbatasan dan semua airport itu bakal tutup buat foreigners Yang nggak punya residence permit tinggal di Norway gitu Jadi mereka cuma akan buka untuk penduduk asli atau penduduk Norwegia Yang emang punya izin resmi buat tinggal di Norwegia Jadi kalau misalkan foreigners cuma buat liburan Atau mengunjungi keluarga itu udah nggak akan bisa masuk ke Norwegia Tapi kalau misalkan domestic travel itu masih berjalan normal Cuma pemerintah juga nggak menyarankan kita untuk traveling dulu Walaupun itu domestic di dalam Norwegia Jadi mereka bener-bener menyarankan kita di rumah aja gitu Bahkan kita juga nggak usah ke city center Nggak usah ke pusat-pusat hiburan Itu juga nggak disarankan banget Jadi kemarin pas aku naik bus sendiri Busnya pun udah dijadiin gratis Karena mereka nggak mau kita deket-deket sama supir busnya gitu Nah jadi kalau misalkan kita tap kartu bus kita atau kita bayar Itu kan kita harus deket sama drivernya Jadi mereka nggak mau Jadi mereka udah kayak ngasih pembatas gitu Kalau misalkan kita nggak boleh melintas ke drivernya gitu Dan kemarin pas aku naik bus itu udah sepi banget Jadi walaupun busnya gratis nggak ada yang memanfaatkan Karena orang-orang juga lebih mending tinggal di rumah gitu Dan aku sendiri aku kan kerja di mall Jadi setiap aku sudah mendekati mall Itu langsung ada SMS dari pemerintahnya Kalau misalkan mending kita nggak usah ke mall Mending diam di rumah aja Cuman berhubung karena aku kerja Ya aku harus tetap aja ke mall gitu Terus juga tempat makan dengan konsep buffet Itu udah nggak boleh buka gitu Aku kan kerja di restoran dengan konsep buffet Jadi bener-bener sepi banget Karena kita tuh terkenalnya oleh buffet Jadi biasanya restorannya ini ada buffenya Terus sekarang karena nggak boleh jual buffet Jadi kosong Dan restorannya tuh bener-bener kosong Sekarang liat deh Dan pas aku keliling mall pun Itu bener-bener kayak nggak ada pengunjung Kalau misalkan kalian nonton series The Walking Dead Nah itu tuh udah kayak movie setnya The Walking Dead gitu Bener-bener nggak ada orang Jadi cukup menyedihkan juga Cuman dari tempat kerja aku sendiri pun Kita bakal diliburin selama 2 minggu gitu Oh iya aku pengen nambahin buat kalian yang penasaran Kalau misalkan pegawai-pegawai disini diliburin 2 minggu Itu mereka dapet uang dari mana Atau masih dapet gaji atau nggak Jawabannya itu mereka bisa dapet duit Dari dinas sosial disini Mereka tuh namanya NAV gitu Organisasinya Jadi kita apply ke NAV Kita bilang bahwa kita itu kayak Semacam di PHK sementara gitu Nanti mereka ngasih kayak social benefit Atau kayak unemployment benefit ke kita gitu Nah jadi jumlah uang yang didapetin tiap orang itu beda-beda Tergantung pendapatannya mereka tahun lalu gitu Aku nggak tahu sih berapa persen dari pendapatannya tahun lalu Yang jelas itu emang faktor yang menentukan Berapa jumlah uang yang dinas sosialnya ini tuh ngasih ke kita gitu Terus juga kondisi toko-toko itu juga cukup memprihatinkan Karena orang-orang pandai panik dan akhirnya mereka belanja banyak banget Hampir semua barang di toko itu ludas di serebu pengunjung Jadi sekarang aku lagi di supermarket Terus tadi aku baca peraturannya Kalau misalkan kita harus pakai salon tangan Pas kita masuk ke supermarket ini Terus kita milik muli Setelah selesai belanja Terus kita buang salon tangannya Jadi di Norway salon-salon itu udah nggak boleh buka Tato studio itu nggak boleh buka Nggak cuma salon dan tato studio yang ditutup Jadi kayak gym Terus kolam renang Itu juga ditutup Nah terus juga usaha-usaha yang menawarkan Kayak massage Terus facial treatment Terus juga piercing Itu juga harus ditutup Kemudian semua cultural event Dan sport event Itu juga udah dibatalin Udah di cancel Karena mereka nggak mau kita berkumpul di satu tempat gitu Terus kayak bioskop itu juga udah ditutup Jadi orang-orang bener-bener harus stay di rumah aja gitu Nah yang pengen aku bilang itu jangan panik Tetap stay calm aja Tetap tenang Karena kalau misalkan panik Itu nanti kita jadi susah tidur Kalau misalkan kita kekurangan tidur Itu imun kita bakal menurun Jadi lebih gampang atau lebih beresiko Untuk terpapar si covid-19 ini gitu Dan kalau misalkan kita panik Itu kadang kita mengeluarkan violent behavior gitu Jadi kalau misalkan banyak orang yang panik Mereka bakal melakukan kekerasan gitu Contohnya kayak berantem gara-gara toilet paper Itu gara-gara tisu toilet Itu kan kayak nggak make sense aja gitu Bukan berarti kita kayak menyepelekan virus ini Nggak sama sekali Tentunya kita harus bener-bener lebih peka Bener-bener lebih menjaga kebersihan badan kita Cuman jangan berarti kita harus panik gitu loh Terus juga jangan ikutan nyebarin berita-berita hoax Atau berita-berita yang nggak jelas Dari mana sumbernya Pokoknya yang pengen aku bilang Jangan ikutan berkontribusi terhadap kecemasan Terhadap kepanikan publik gitu Terus yang kedua juga jangan pernah mendiskriminasi Atau jangan pernah rasis ke etnis-etnis Cina gitu Karena itu nggak fair sama sekali Mereka juga nggak mau ini terjadi Dengan kalian mendiskriminasi atau rasis Itu nggak membantu siapapun gitu Karena di Cina sendiri pun mereka bener-bener lagi struggling Dan mereka bener-bener lagi menderita Dan yang mereka butuhin tuh cuma support aja gitu Bukan cacian atau cibiran gitu Dan pokoknya yang jelas tetap tenang aja Selalu ikutin berita terbaru Update-an terbaru Dan selalu jaga kebersihan Itu aja sih udah cukup Oke sekian video kali ini Semoga kalian suka videonya Semoga video ini mungkin bermanfaat Kalau misalnya iya silahkan klik like Dan juga jangan lupa subscribe di channel ini And I'll see you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax